Intro Saya Irma Yolusna, Dulusan Sarjana Teknik Perminyakan dari Universitas Trisaktis. Sebagai Sarjana Teknik Perminyakan, saya mempunyai cita-cita untuk dapat menyalurkan dan mengembangkan kemampuan yang saya miliki untuk dapat berkarir di perusahaan dengan latar belakang yang berbasis sumber daya alam. Dan saya mencari karir yang menentang yang dapat memberikan saya kesempatan untuk memanfaatkan keterampilan teknis dan kemampuan di bidang teknik perminyakan. Malaui Antam Fresh Graduate Program, saya yakin ini adalah kesempatan besar bagi saya untuk meraih cita-cita saya sebagai seorang enjin. Indonesia kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang berasal dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam digolongkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Contohnya tumbuhan hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang jumlahnya terbatas karena penggunaannya lebih cepat daripada proses pembentukannya dan apabila digunakan secara terus-menerus akan habis. Contohnya minyak bumi, nikel, emas, batu bara, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya minyak bumi, emas, nikel, dan batu bara. Minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi sebagian besar terdiri dari campuran karbon dan hidrogen sehingga disebut dengan hidrokarbon yang terbentuk melalui siklus alami dan dimulai dengan sedimentasi sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang terperangkap selama jutaan tahun yang pada umumnya terjadi jauh di bawah dasar lautan dan menjadi minyak dan gas akibat pengaruh kombinasi antara tekanan dan temperatur dalam terak bumi. Yang pada akhirnya berkumpul membentuk rasa luar-rasa luar minyak dan gas bumi. Emas dan perang. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempat. Kekerasannya berkisar antara 2,5 sampai 3 skalam. Serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya. Mineral pembawa emas biasa berasosiasi dengan mineral ikutan. Emas terbentuk dari proses magmatisme atau pengkonsentrasian di permukaan. Beberapa endapan terbentuk karena proses metasomatisme, kontak, dan larutan hidrotermal. Sedangkan pengkonsentrasiannya secara mekanis menghasilkan endapan letakan atau presen. Nikel. Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dari mineral lainnya. Meteorit besi atau siderit dapat mengandung aloi besi dan nikel berkadar 5 sampai 25 persen. Nikel mempunyai sifat tahan karat dalam keadaan murni. Nikel bersifat lumbek tetapi jika dipadukan dengan besi, krom, dan logam lainnya dapat membentuk baja tahan karat yang keras. Berdasarkan tahapan proses pengolahan, nikel dapat dilakukan dalam 3 tahapan proses yaitu tahapan preparasi, tahap pemisahan, dan tahap dewatering. Pegiatan pengolahan ini bertujuan untuk membebaskan dan memisahkan mineral berharga dari mineral yang tidak berharga atau mineral pengotor sehingga setelah dilakukan proses pengolahan dihasilkan konstrat yang bernilai tinggi dan tailing yang tidak berharga. Batubara Batubara adalah salah satu bahan bakar fosil. Pengertian umumnya adalah batuan sedimen yang dapat terbakar. Terbentuk dari endapan organik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Unsur-unsur utamanya terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Batubara ini terbentuk dari endapan gambut pada iklim purba sekitar katulistiwa yang mirip dengan kondisi kini. Beberapa diantaranya tergolong kubah gambut yang terbentuk di atas muka air tanah rata-rata pada iklim basah sepanjang tahun. Dengan kata lain, kubah gambut ini terbentuk pada kondisi di mana mineral-mineral anorganik yang terbawa air dapat masuk ke dalam sistem dan membentuk lapisan batubara yang berkadar abu dan sulfur rendah dan menebal secara lokal. Itu adalah beberapa contoh dari produksi hasil pertambangan dan masih banyak lagi hasil pertambangan lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai penarus, marilah gali terus sumber daya alam yang kita miliki yang nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan endara kita. Terima kasih.